Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube aku kali ini aku pengen ngajarin teman-teman bikin lembar kerja mewarnai cuman pake kanva, gimana caranya? yuk kita mulai pertama, aku akan buka dulu kanvanya ini adalah tampilan dari kanva aku oke teman-teman, disini aku akan pilih create dan akan memilih lembar kerja A5 vertikal atau A5 potret seperti biasa ya teman-teman aku suka banget nih pake lembar kerja ukuran ini, yang ini, dan di klik aja ya teman-teman kemudian aku zoom dulu untuk mempermudah melihatnya gitu ya nah disini aku akan ngasih backgroundnya dulu supaya lebih berwarna untuk backgroundnya, aku pengen nyari yang putih aja tapi yang agak minimalis gitu terus aku pengen ngasih dinding kayak gambar-gambar dinding gitu disini aku cari aja dinding putih terus aku pilih grafis dan nah ini ada nih teman-teman oh iya kalau teman-teman pengen scroll kebawah juga bisa ya buat milih-milih gambar tapi aku mau pake yang ini aja nah kemudian diatur dulu supaya dia bisa jadi background kebetulan gambar yang ini tuh gak bisa di set as background ya teman-teman jadi harus ditarik manual oke selanjutnya aku mau nutupin lagi dengan elemen kotak untuk naruh gambarnya gitu jadi si dindingnya ini buat jadi frame aja gitu caranya klik elemen pilih yang shape atau bentuk disini aku pake yang square ini ya teman-teman nah diatur aja posisinya aku jadikan dia di tengah-tengah oh iya teman-teman kalau misalnya video aku kecepatan komen ya biar besoknya aku bisa bikin lebih santai nah oke nih udah di tengah-tengah aku mau ganti warnanya jadi putih dan ngasih frame di pinggirannya nih caranya klik dulu terus yang garis-garis ini di klik nih teman-teman biar ada outline-nya klik nah pilih garis yang ini oke terus warnanya kita ganti jadi putih nah jadinya kayak gini nih teman-teman jadi kan kalau dikasih gambar lebih jelas gitu kan disini aku pengen bikin lembar kerja mewarnai hewan kita cari elemen dan aku pengen hewannya itu gajah aja ya gajah kita pake gajah terus aku cari grafis kita cari gambar yang lucu scroll ke bawah nah ini aja nih lucu nih ada akhirnya aku pake ini aja deh klik terus diatur ukurannya ya teman-teman nah karena aku pengen di lembar kerja aku ini ada contoh warna dan gambar yang harus diwarnai aku harus duplikat dulu nah yang duplikatnya ini aku kecilin jadi yang kecilin itu kayak contoh warnanya gitu jadi anak-anak itu nanti ngewarnain harus dengan warna ini tapi gak harus juga sih cuman ini contohnya aja gitu oke nah terus yang besarnya ini kita akan hilangkan warnanya nih teman-teman jadi kita akan ninggalin outline atau garis luarnya aja gimana caranya klik gambarnya terus pilih edit edit yang ini ya teman-teman terus pilih yang adjust ini nah scroll ke bawah kita eh kita tekan lagi kontrasnya oke kita ubah brightnessnya tuh jadi 100 tuh begini nih teman-teman udah terus kita scroll lagi dia ke bawah nah yang putihnya ini teman-teman kita kasih lagi 100 terus yang hitamnya kita kasih lagi 100 digeser nah eh kepencet lagi maaf ya teman-teman suka kepencet emang oke nah selanjutnya saturnasinya itu kita kurangin tapi ini terlalu putih ya jadi gak keliatan pink-pink kupingnya geser dikitu nah jadinya gini nih teman-teman gak begitu keliatan ya tapi yaudahlah gitu nah jadinya kayak gini nih teman-teman jadi nanti anak-anaknya akan ngewarnain yang di bawah sedangkan gambar kecil di atasnya itu bisa jadi contoh atau pedoman mereka dalam mewarnai nah gimana oke selanjutnya ini kita hias dulu ya sebelum kita tambah aku disini mau ngasih rumput outline dulu nih aku pilih grafis disini aku pakai yang ini aja nih nih tuh aku mau ngasih dua rumputnya teman-teman ini satu ceritanya gajahnya lagi jalan di atas rumput terus rumputnya ini karena aku pengen ada dua jadi aku harus dupliket tuh nah agar rumputnya ini terlihat nyambung teman-teman kalau ini kan kayak gak nyambung ya jadi aku mau balik cara baliknya adalah klik gambarnya pilih flip atau balik nih yang tulisan flip atau balik pilih yang balik horizontal atau flip horizontal nah jadinya ketemu gini nih teman-teman ujung rumputnya kalau aku lebih suka gini tapi teman-teman terserah aja selanjutnya aku mau kasih awan nih teman-teman biar langitnya cerah lah ya yaitu ada ada gambar lain gak polos-polos amat disini aku pilih grafis dan aku akan cari awan yang cocok klik aja grafis disini aku pakai yang ini aja deh ini aja nih klik oke awalnya juga aku bikin dua ya teman-teman ini baru satu terus tekan lagi duplicate ingat ya teman-teman duplicate itu yang tanda tambah kecil nih klik nah kalau kayak gini kan jadinya bagus nih teman-teman gak polos amat tuh gajahnya gak kesepian kan gimana-gimana udah bisa belum kita bikin lagi ya satu lagi ya nih teman-teman satu lagi aku contohin oke caranya kita duplicate aja nih yang halaman ini dengan klik tanda duplicate yang kecil ini tuh gak jadi deh di halaman kedua kita hapus dulu gajahnya aku pengen bikin harimau nih teman-teman cari elemen klik aja langsung harimau bentar ya teman-teman oh iya teman-teman udah subscribe dulu subscribe dulu ya oke pilih grafis dan ini kita cari ke bawah dulu ya kalau bisa teman-teman cari gambar itu yang outline-nya tegas ya teman-teman nah kayak gini nih ini bisa nih aku pake yang ini aja ini lucu banget oke seperti biasa atau seperti sebelumnya kita juga duplicate nih gambarnya kita duplicate tuh kita kecilin nah ini untuk contoh gambarnya selesai selesai kita tutup dulu ini ya biar gak banggu oke selanjutnya klik gambarnya dan pilih apa nih teman-teman edit betul terus pilih adjust betul terus kita atur aja deh kecerahannya tuh diganti jadi 100 terus kita ganti lagi putihnya geser lagi 100 hitamnya kita geser lagi jadi 100 nah tapi kalau gak 100 juga gak apa-apa sih teman-teman kalau menurut teman-teman udah cerah terus atur nasinya juga kita kurangin udah ada jadi nih teman-teman gampang banget kan cara bikinnya itu sebenarnya jadi ini tuh bisa teman-teman print aja di rumah gitu kan buat anak-anak atau anak sekolah murid-murid teman-teman gitu kan atau mau dijual juga bisa sekarang aku pengen nasi tambahan sedikit nih yaitu ngasih namanya kita kasih nama ya ini hewannya biar gak ketukar sama kucing nanti setakutnya kita kasih teks harimau nah gini gampang kan teman-teman gampang banget ini mah oke selanjutnya tinggal langkah terakhir yaitu kita save caranya klik share disini nah terus pilih download atau unduh kita ganti jadi pdf cetak atau pdf print disini tulisannya pdf print download klik selesai dia akan ngedownload nih teman-teman nanti file-nya akan kesimpan di hp teman-teman atau di laptop atau di tab teman-teman nah oh iya kalau teman-teman pengen file pdf-nya teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi aku ya teman-teman bisa langsung dapatkan banyak banget lembar kerja yang bisa langsung digunakan oke sampai jumpa dadah jangan lupa subscribe ya tonton video aku yang lainnya juga bye-bye bye-bye selamat menikmati